Piala Dunia 2022 jadi momen besar buat peminat sepak bola. Ada berbagai cerita bersejarah yang bikin Piala Dunia Qatar jadi bersejarah. Mulai dari stadion yang kelewat megah, gak jual bir, Piala Dunia terakhirnya Messi Ronaldo, drama Argentina, dari kalah sama Arab Saudi sampai akhirnya angkat piala, dan lain-lain. Termasuk Pele yang tutup usia, legenda sepak bola yang dihormatin semua orang, the only football player so far yang bisa memenangkan 3 Trophy World Cup, dan merupakan FIFA Co-Player of the Century. Nah, di sesi quickie ini kita akan bahas secara singkat dan padat siapa itu Pele dan gimana perjalanannya. Pele lahir 23 Oktober 1940 di Tres Corazois, Brazil dengan nama asli yang dinamain dari pengusaha dan inventor Thomas Alva Edison, yaitu Edson Arantes do Nascimento. Ayahnya dikenal dengan nama Dondinho, dan ternyata juga merupakan pemain bola, sehingga gak aneh kalau Pele dari kecil udah tertarik sama sepak bola. Bahkan dia sering main dengan menendang kawas kaki yang digulung-gulung, dan dijadiin bola. Dan ketertarikannya itulah yang jadi awal mula dari prestasinya. Ketika masuk remaja, dia mulai mendapatkan nama panggilan Pele. Waktu itu, dia mengalami kesulitan untuk mengucapkan nama pemain favoritnya, yaitu Billy, yang merupakan goalkeeper dari tim yang sama dengan bokapnya. Di era itu, dia juga mulai masuk ke dunia sepak bola profesional. Di umur 15, dia diajak untuk gabung ke klub Akademi Santos FC di Brazil. Sama kayak Neymar juga, tapi beda tahun. Jadi mereka satu alma mater. Awalnya pihak Santos FC kesulitan untuk dapetin Pele. Tapi setelah orang tuanya berhasil dibujuk untuk percayain anaknya fokus di sepak bola, Pele segera tanah tahan kontrak dan langsung terlibat di berbagai pertandingan. Di umur 16, dia jadi pemain profesional. Dia catak goal profesional pertama. Bahkan jadi top scorer juga di musim pertamanya. Dan gak lama setelah itu, dia dipanggil untuk gabung di timnas Brazil dan segera main di Piala Dunia. Nah, bisa dibilang, Piala Dunia 1958 adalah panggung yang membuat dia resmi menyandang status pemain top global. Kok bisa? Karena disitu dia bener-bener tampil banget. Singkatnya, dia adalah anak muda di timnas Brazil yang catak 2 goal di final pertamanya dan bikin Brazil juara dunia setelah ngalahin Sweden yang notabinenya adalah tuan rumah. Plus, dia juga terpilih jadi best young player. Yang gak kalah menarik adalah kontribusinya dia di beberapa pertandingan terakhir di Piala Dunia yang sama. Di final, dia catak 2 goal kemenangan. Di semifinalnya, 3 goal. Dan di perempat final sebelumnya, dia nyatak satu-satunya goal waktu ngelawan Wales. Jadi, tropi World Cup pertama Brazil dan Pele ini emang berkesan banget pasti buat dia. Mungkin hampir mirip kayak waktu Mbappe di final Piala Dunia kemarin yang tampil banget juga walaupun Prancis gak jadi juara. Atau malah lebih keren dari itu. Dan selain Piala Dunia 1958 tadi, dia juga main di Piala Dunia 1962, 66, dan yang terakhir, 70. Dari total 4 Piala Dunia yang dia ikutin, semuanya juara kecuali 66. Dan yang tergila adalah, di dunia ini cuma ada 470 orang yang pernah menang Piala Dunia. Di antara mereka, ada 20 orang yang pernah menang 2 kali, dan cuma ada 1 orang yang pernah menang 3 kali, yaitu Pele. Di luar lapangan, Pele punya prestasi atau status yang menarik. Tahun 1961, Presiden Brazil mendeklarasikan Pele sebagai non-exportable national treasure, semacam harta nasional gitu, saking valuablenya Pele untuk sebuah negara Brazil. Klub-klub kaya Itali sampai-sampai ngasih over jutaan dolar supaya dia main di Liga Itali. Tapi status harta nasional tadi somehow mengakibatkan dia jadi sulit buat main di negara lain, dan akhirnya dia stay di Santos FC Brazil selama 2 dekade. Maju ke tahun 66. Tepatnya beberapa bulan sebelum Piala Dunia 66, dia menikah dengan istri pertamanya, yaitu Rosemary. Lalu beberapa tahun setelahnya, mereka dikaruniai 3 anak. Satu tahun sebelum Piala Dunia terakhirnya, yaitu 69, Pele proklaim bahwa dia udah mengoleksi seribu gol dari semua pertandingan yang dia ikutin. Mulai dari klub, negara, lokal, internasional, liga, kompetisi, termasuk friendly match yang waktu itu dianggap pertandingan penting. Sampai-sampai jumlah golnya itu diperdebatkan. Mayoritas pendebat setuju bahwa dari keseluruhan pertandingan ada lebih dari seribu gol, tapi yang dari pertandingan resmi di luar friendly match ada 757 gol. Nah, bicara tentang pertandingan, dari sekian banyak yang dia jalanin, ada cerita menarik, yaitu ketika Santos FC lagi ada tour Afrika tahun 69. Katanya, perang saudara di Nigeria sampai berhenti, karena kedua pihak setuju untuk gencatan senjata selama 2 hari demi nontonin Pele yang akan bertanding di Lagos. Tapi ternyata cerita barusan masih debatable, karena walaupun cerita ini dijadiin konten oleh media-media dunia, tapi justru afrikasa-country.com berargumen bahwa gak ada bukti yang bisa memperkuat cerita itu. Intinya penulis menceritakan bahwa ada 2 media lokal Nigeria yang rutin meliput kegiatan tour. Di tahun tersebut, gak menemukan apapun tentang gencatan senjata yang terjadi karena Pele. Tahun 74, saat itu Pele sebetulnya mengumumkan untuk gantung sepatu atau pensiun dari sepak bola. Tapi tahun berikutnya dia pakai sepatu lagi, alias main lagi, setelah dibujuk untuk gabung ke klub Amerika, yaitu New York Cosmos. Nah, dengan statusnya yang saat itu adalah top player dunia, dia berhasil membuat Liga Sepak Bola Amerika jadi olahraga yang hype. Hype-nya ini mungkin kayak pas Beckham ke LA Galaxy tahun 2007 atau mungkin lebih dari itu. Tapi itu gak berlangsung lama karena 3 tahun kemudian, tepatnya Oktober 77, Pele akhirnya kembali pensiun. Sebagai acara penutupan, dia memainkan pertandingan terakhirnya yaitu antara Santos FC sebagai klub pertama dan terlamanya dia melawan New York Cosmos, klubnya saat itu sekaligus klubnya yang terakhir. Terus dia sibuk ngapain setelahnya? Nah, di masa pensiun dan masa tuanya, dia disibukkan dengan ini itu sebagai public figure di dalam dan di luar olahraga. Dia main film bareng Rambo dan Alfred-nya Batman tahun 1981, menjadi Menteri Olahraga Brazil tahun 1995, menjadi Goodwill ambasadornya UNICEF bertahun-tahun mempromosikan perdamaian dunia dan juga dukungan untuk anak-anak mempromosikan Piala Dunia Brazil dan masih banyak lagi, termasuk sibuk menerima penghargaan. Salah satunya adalah di tahun 2000, ketika dia dinobatkan oleh FIFA sebagai co-player of the century barengan sama Maradona. Nah, sayangnya ketika Piala Dunia kemarin, Pele sakit. Walaupun sempat membaik, tapi ternyata 29 Desember 2022, dia harus tetap usia di umur 82 tahun. Sebelumnya, waktu Maradona passed away tahun 2020, Pele make a wish supaya mereka bisa main bola bareng. So, semoga duo legend ini bener-bener bisa main bola bareng, entah dimanapun itu. No one knows. Oke, segitu dulu quickie kali ini, dan kalau tertarik, boleh lho, nonton video kita yang lain. Thank you. Thank you.